Nama pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsyah masih jadi perhatian. Apalagi, baru menggelar Pesta Ultah Mewah. Nah, terkait ini, ayah Azizah Salsyah, Andrei Rosyade bicara soal Pesta Ulang Tahun yang ke-20 anaknya itu. Diketahui, Pesta Ulang Tahun Azizah Salsyah terbilang mewah karena menggundang sederet publik figur hingga selebgram. Bahkan, bintang tamu yang dihadirkan Azizah yakni Tevredom, band yang digawangi oleh Rafi Ahmad Cez. Rafi sempat mengaku, bayaran band-nya saat manggung di Ultah Azizah sekitar Rp. 600 juta. Pesta bertema Disney ini, tidak hanya mengundang Tevredom, tapi juga dimeriahkan oleh DJ ternama, Wisnu Santika. Tak hanya itu, Pesta Mewah Azizah digelar di Lava Lounge, Jakarta Pusat pada Senin, 9 Oktober 2023. Mengakui mahalnya biaya yang dihabiskan untuk Pesta Ulang Tahun Sang Putri, Andrei Rosyade menegaskan bukan dirinya yang membayar. Politikus dari Partai Gerindra ini menyebut semuanya sudah ditanggung oleh Azizah dan Arhan. Kalau dibilang bikin Pesta Ulang Tahun, itu pakai duitnya mereka berdua, ucapnya, dikutip dari Youtube Net Atalk. Secara tegas, Andrei juga menolak untuk ikut membayar biaya Pesta itu. Lantaran saat ini Andrei tengah mempersiapkan dana untuk kampanye di Pemilu 2024, mendatang. Kalau bapaknya yang bayar, pasti gue gak maulah, mahal. Itu duit mereka berdua, duit bapaknya perlu buat kampanye, terang Andrei. Masih dalam video yang sama, Andrei mengaku tahu menantunya dihina dengan sebutan miskin oleh Valdighi Fari, teman mantan kekasih Arhan. Alih-alih emosi, ayah Azizah Salsyah ini memilih untuk tidak ambil pusing dengan meresponsnya. Kalau kami gak mau pusing soal itu, makanya kami gak ada yang merespons begitu-gitu, tegas Andrei. Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI itu, lebih baik fokus pada diri sendiri daripada memikirkan omongan orang lain. Karena, hal itu bisa memicu stres berlebihan jika terlalu diambil hati. Kita gak usah mikirin orang lain, yang penting fokus sama diri sendiri, jelasnya. Kalau dipikirin semua, streskan, tutur Andrei Rosiade. Dalam kesempatan itu, Andrei malah membongkar keberadaan menantunya saat video hujatan itu viral di sosial media. Dikatakan Andrei, Arhan dan putrinya, Azizah tengah menikmati momen liburan bareng keluarga di Kyoto, Jepang. Malah waktu kejadian, Arhan sama Azizah lagi liburan ke Kyoto sama bapak sama emaknya. Kami lagi liburan ke Kyoto, imbu Andrei Rosiade. Istri pertama Arhan, Azizah Salsyah menjadi sorotan setelah menggelar pesta ulang tahun dengan mengundang sederet artis papan atas menjadi bintang tamu. Pesta ulang tahun Azizah Salsyah terbilang mewah, artis-artis yang datang tidak hanya sebagai tamu undangan, namun juga turut mengisi acara, dan tentunya dengan bayaran yang tak sedikit. Publik mempertanyakan uang yang Terima kasih telah menonton!